...direktur asosiasi riset dan investasi dari Pilar Mas Investindo. Ya, Mas Maksi, tadi ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan. Kita coba highlight dari MPMX begitu. Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi yang menarik di tengah fluktuasi dan pergerakan saham yang masih mencoba ini, bertahan di level 6 ribu hari ini? Ya, memang kalau kita lihat bicara MPMX, MPMX ini kan salah satu emiten yang boleh kita katakan cukup agresif juga. Kan begitu, Mas Bas. Karena kalau kita lihat sebetulnya pertumbuhannya pun juga kita katakan cukup baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan yang sangat baik itu bisa konsisten dalam menghadapi gejolak khususnya tahun ini. Tahun di mana kita katakan pemulihan pun sudah mulai berjalan, tapi masih belum ada kepastian luar 100% bahwa pemulihan itu akan bisa. Ya, tentu kita aminkan kan begitu, Mas Bas. Ya, betul. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya sepanjang 2021 ini MPMX pun dia punya target bahwa dia mau ingin laba bersihnya bisa di atas dari apa namanya 300 bio. Nah, tentu ini bukan salah satu apa namanya target angan-angan semata karena kami meyakini MPMX punya kemampuan untuk mengejar golnya, mewujudkan golnya, kan begitu. Jadi, ada sisi optimis yang dihapkan namanya topang dengan pemulihan pasar, pemulihan ekonomi. Sehingga kami melihat bahwa ini menjadi salah satu bekal khususnya bagi MPMX ini untuk bisa bangkit di tahun ini. Tentu kita harapkan sahamnya pun juga kalau kita lihat sebetulnya sudah mengalami kenaikan yang cukup luar biasa gitu ya. Betul. Bahkan sejak dari katakan di bulan April gitu ya, pertahanan itu secara perlahan tapi pasti MPMX bangkit, kan begitu. Nah, tapi tetap hati-hati karena sudah berada di posisi yang cukup tinggi jadi begitu Mas Pras, jadi kami melihat tentang koleksi, perhatikan, kami melihat titik supportnya itu berada di 825 dan titik teratas resistennya berada di 875. Nah, saat ini harganya sudah berada dalam posisi yang cukup tinggi. Apabila teman-teman sudah punya posisi gitu ya, mau hold lagi boleh, keep it lagi boleh, tapi kalau misalkan yang mau cari coang, mungkin bisa melihat harga tertinggi untuk menjualnya. Begitu Mas Pras. Baik, berarti range-nya 825, 875, ada 50 poin yang bisa didapatkan apabila kita bisa mengambil posisi di bawah. Tapi hari ini memang seperti yang Mas Masih katakan, year to date penguatannya bahkan hampir 100% ya dari MPPX. Dan yang perlu dicelmati juga, belakangan ini kita tahu dengan fluktuasinya pergerakan indeks ini kan yang disasar oleh para investor adalah saham-saham dari lapis kedua, lapis tiga. Apakah ini menjadi salah satu strategi yang tepat ya, mengisi kekosongan apabila big cap sekarang kemarin juga banyak dijual oleh investor asing? Baik, Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya, kalau asing itu, kami melihat bahwa asing itu nggak pernah terlalu peduli dengan apa namanya perusahaan, ya itu perusahaan besar, kecil, kan segala macam yang. Biasanya yang dilihat asing itu adalah potensi untuk bertumbuh di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan kita lihat memang asing suka, tentu akan suka dengan saham-saham big cap, gitu-gitu. Sorry, apa namanya blue cap seperti itu, kita kata memang gitu. Tapi asing juga tidak menutup mata dengan saham-saham di lapis kedua, ketiga, keempat, kan begitu. Nah, cuman yang menjadi perhatian kita bukan hanya asing, tapi juga retailnya kita, pelaku apa namanya pasarnya kita adalah dari sekian banyak emiten dalam kapasitas yang katakanlah pasarnya menengah ke atas, gitu ya, saham mana yang memiliki potensi pertumbuhan untuk mengalami kenaikan. Apalagi kita tidak hanya bicara fundamental, tapi kita bicara juga valuasi, Mas Pras, di mana yang akan datang. Nah, ini menjadi salah-salah poin penting, dan kami melihat bahwa MPMX punya potensi itu. Tapi tetap harus juga diperhatikan juga bahwa apakah ini akan konsisten mengalami kenaikan, belum tentu juga, apalagi harganya sudah berada di posisi yang tinggi. Jadi diperhatikan hati-hati untuk rawan koreksi, gitu Mas Pras. Itu dia, rawan koreksi. Di segmen berikutnya nanti kita akan hadirkan beberapa saham yang Anda rekomendasikan ya. Masa-masa. Terima kasih. 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 Terima kasih.